Tiga lapan, bahwa benar, terdakwa tidak pernah melawan atau mencegah atau mengganggu petugas COVID. Tiga sembilan, bahwa benar, saat ada kerumunan Megamendung tidak ada keonaran atau kerusuhan atau keributan. Empat puluh, bahwa benar, kesantren masyarakat syariat berhubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat. Empat satu, bahwa benar, tidak ada pelanggaran prokes di Kabupaten Bogor yang dipidana kecuali kerumunan Megamendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai Habib Rizik Siap. Sebagai mana kalau kita lihat teman-teman, keputusan banding pengadilan tinggi DKI Jakarta kemarin memutus bahwa Habib Rizik tetap di vonis 8 bulan penjara. Sesuai dengan vonis dari pengadilan negeri Jakarta Timur. Di mana Habib Rizik di kasus petamburan ini di vonis 8 bulan penjara. Sementara di Megamendung ini didenda 20 juta rupiah. Dan kalau kita hitung teman-teman, sesuai dengan hasil vonis banding, bahwa 8 bulan itu berakhir pada kemarin 8 Agustus 2021. Habib Rizik harusnya sudah bebas. Tapi nyatanya teman-teman, Habib Rizik ini masih ditahan diperpanjang 30 hari ke depan. Untuk kasus yaitu data swab rumah sakit UMI. Ini yang menjadi salah satu hal yang mengganjal. Harusnya Habib Rizik sudah bebas. Karena terkait kasus data rumah sakit UMI itu kan belum final. Belum inkrah. Jadi kalau belum inkrah, seharusnya Habib Rizik ini bisa mungkin dibebaskan. Karena memang belum ada keputusan final terkait vonis hakim di pengadilan negeri Jakarta Timur. Yang mana kasus data swab itu Habib Rizik di vonis 4 tahun penjara. Namun Habib Rizik melakukan banding dan itu belum inkrah. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait perpanjangan penahanan Habib Rizik siap selama 30 hari ke depan. Yang seharusnya ini Habib Rizik sudah bebas teman-teman. Nah teman-teman, kita akan ambil berita dari CNN Indonesia. Pengacara sebut Habib Rizik batal bebas. Ditahan 30 hari lagi. Mantan Imam Besar Front Pembeli Islam FPI Habib Rizik siap, batal mendapatkan pembebasan penjara dari kasus yang meneranya. Kerumunan petamburan dan megamendung. Habib Rizik seyukianya bebas pada hari ini berdasarkan ketentuan vonis hakim PN Jakarta Timur. Kabar tersebut disampaikan pengacara Habib Rizik Sugito Atmo Prawiro. Habib Rizik diperpanjang penahanannya selama 30 hari ke depan. Sugito mengklaim telah menerima salinan keputusan tersebut dari pengadilan namun tak berkenan dibahagikan. Ia diperpanjang betul 30 hari dengan alasan terkait proses perkara lainnya yang belum putus yakni rumah sakit UMI. Itu keputusan dari pengadilan tinggi DKI Jakarta. Ujar Sugito kepada CNN Indonesia.com Senin 9 Agustus 2021. Jadi keputusan penahanan 30 hari ke depan ini ternyata dari pengadilan tinggi DKI Jakarta. Terkait kasus data swipe rumah sakit UMI karena memang belum inkrah, belum final. Di mana Habib Rizik memang mengajukan banding. Karena keberatan dengan pidana penjara 4 tahun. Karena Habib Rizik mengatakan bahwa beliau tidak bersalah. Tentu saja Habib Rizik memang tidak bersalah. Karena memang ketika beliau menyampaikan siaran pesnya, kondisi beliau dalam keadaan sehat. Buktinya Habib Rizik ini menyampaikan informasi terkait kondisi beliau dengan keadaan bugar dalam keadaan sehat. Maka beliau mengatakan sehat. Tetapi inilah yang akhirnya menjadi masalah karena dianggap Habib Rizik menyampaikan berita yang tidak benar. Sehingga Habib Rizik ini divonis hukuman selama 4 tahun terkait data swipe rumah sakit UMI. Kemudian kita lanjutkan teman-teman. Sugito belum menjabarkan secara detail terkait kondisi kliennya usai keputusan perpanjangan penahanan tersebut. Hal senadar disampaikan kuasa hukum Habib Rizik lainnya, Ehwan Tuan Kota. Jadi kalau perkara petamburan dan megabendung harusnya Habib Rizik hari ini bebas. Hari ini beliau tetap ditahan selama 30 hari ke depan, ujar Ehwan. Seperti diketahui, pada kasus lainnya, yakni swipe di rumah sakit UMI. Habib Rizik mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri Jakarta Timur terkait vonis 4 tahun penjara. Perkara tersebut masih berproses. Ada pun terkait kasus kerumunan petamburan dan megabendung. Habib Rizik telah ditahan oleh kepolisian sejak Desember 2020. Sesuai dengan lama vonis yang diberikan hakim dalam kasus tersebut, yakni 8 bulan bui. Habib Rizik telah difonis 8 bulan penjara dan banding keputusan tersebut ke pengadilan tinggi Jakarta. Saat proses banding pengadilan tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jaktim dalam kasus kerumunan petamburan. Dalam perkara tersebut, Habib Rizik tetap dihukum kurungan 8 bulan penjara. Nah, itu teman-teman terkait berita penahanan Habib Rizik 30 hari ke depan yang dikaitkan dengan kasus data swipe rumah sakit UMI. Padahal kalau kita melihat kasus di petamburan dan di megabendung ini sudah selesai, sudah final. Kalau pihak CPU ini tidak mengajukan kasasi. Nah, kalau tidak mengajukan kasasi tentu ini sudah final, sudah selesai. Nah, tinggal Habib Rizik menghadapi kasus data rumah sakit UMI yang mana beliau dituntut atau difonis ini 4 tahun penjara. Memang cukup lama, namun Habib Rizik ini melakukan banding, mengajukan banding terkait kasus tersebut. Nah, teman-teman terkait kasus yang dialami Habib Rizik, saya ingat dengan persahabatan antara Habib Rizik dengan Pak Prabowo Subianto. Ingat, teman-teman, ketika Pilpres di 2019 kemarin, tidak kecil perjuangan Habib Rizik untuk Pak Prabowo Subianto agar bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini perjuangan yang luar biasa. Termasuk juga perjuangan dari alumni 212 yang menyokong perjuangan Pak Prabowo kemarin. Jadi, semua elemen masyarakat ini banyak berjuang untuk Pak Prabowo. Nah, sekarang ketika Habib Rizik ini sedang mengalami masalah, ditahan, dipenjara, terkait beberapa kasus, ini saya melihat Pak Prabowo kok tidak bersuara? Pak Prabowo kenapa diam? Kok tidak ada pembelaan sedikit pun kepada Habib Rizik? Nah, sebagai pejabat negara, tentu Pak Prabowo itu punya kemampuan untuk melakukan komunikasi. Misalkan kepada Pak Presiden, kepada yang lain secara politik, ini kan bisa dikomunikasikan. Bagaimana bisa meringankan beban dari Habib Rizik siap. Jadi, harusnya ada simpati, ada empati, tergugah hatinya untuk membantu Habib Rizik siap. Tapi, nyatanya Pak Prabowo diam seribu bahasa. Padahal, kalau kita ingat teman-teman dulu ketika Habib Rizik berada di, masih berada di Mekah, Saudi Arabia, ini Pak Prabowo datang ke sana bersama ada Pak Amin Rais, itu fotonya kan ada itu. Nah, alangkah harmonisnya hubungan Habib Rizik dengan Pak Prabowo Subianto. Ketika itu, Habib Rizik berjuang bersama-sama dengan elemen masyarakat yang lain, berjuang untuk Pak Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, sekarang ketika Habib Rizik ada masalah, ini Pak Prabowo diam seribu bahasa. Nah, yang menjadi pertanyaannya, jika Pak Prabowo nanti maju menjadi calon Presiden di 2024, apakah elemen masyarakat kemarin yang dikecewa Pak Prabowo akan mendukung Pak Prabowo Subianto? Ini yang menjadi pertanyaan kita, teman-teman, karena tentu ini mengecewakan. Jauh-jauh hari sebelumnya, ketika Pak Prabowo ini mau bergabung dengan Pak Jokowi untuk menjadi menahan, banyak masyarakat yang menginginkan agar Pak Prabowo itu di luar pemerintahan. Pak Prabowo memimpin oposisi di pemerintahan ini. Banyak yang menginginkan Pak Prabowo di luar pemerintahan. Tapi toh nyatanya, Pak Prabowo tetap masuk di pemerintahan Jokowi dengan menjadi menahan. Alasannya adalah, ini adalah untuk menyatukan kembali, kebersamaan, ketika terjadi polarisasi di Pilpres di 2019 kemarin. Bagaimana kita meracut persatuan, bagaimana kita melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Ini logika yang dibakai oleh Pak Prabowo Subianto pada waktu itu. Nah, ketika ada teman yang mengalami kesulitan, keusahaan, ternyata Pak Prabowo tidak ada komentar sama sekali. Dan ini tentunya membuat kecewa berbagai elemen masyarakat yang kemarin mendukung Pak Prabowo Subianto bersama dengan Habibri Siksyap. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo nanti ketika maju di Pilpres di 2024, akan banyak didukung oleh pengikut Habibri Siksyap? Atau Pak Prabowo malah ditinggalkan? Itu teman-teman yang bisa kita ulas kali ini terkait perpanjangan penahanan Habibri Siksyap 30 hari ke depan yang seharusnya Habibri Siksyap bebas pada tanggal 8 Agustus 2021. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinan kesehatan, menyatakan sebagai berikut, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal ini tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Megamendung karena kerumunan tersebut sepontan tanpa panitia sehingga tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain itu, terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkerumun di Megamendung. Dan terdakwa juga tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinan kesehatan. Bahkan terdakwa sejak di Mekah selalu menyuruhkan umat dimanapun berada agar taat prokes selama pandemi sehingga unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinan kesehatan tidak terpenuhi. Selain itu, Pasal ini mensyaratkan harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM. Untuk menetapkan KKM harus memenuhi dua syarat yaitu pertama harus ada penyelidikan epidemiologi yang memastikan bahwa kerumunan yaitu Megamendung telah menyebabkan KKM. Dan kedua, harus ada peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa kerumunan Megamendung adalah penyebab KKM di wilayah Megamendung. Kedua syarat ini belum terpenuhi karena memang sampai saat ini belum dilakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kerumunan Megamendung dan belum ada juga peraturan pemerintah yang menetapkan KKM wilayah Megamendung akibat kerumunan Megamendung digadok. Sehingga unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat juga tidak terpenuhi. Bersambung 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 Terima kasih.